Jangan pernah kau tinggalkan sholat Dalam sekolah umum saat ini banyak yang mewajibkan siswa untuk membayar korban Senilai yang diminta oleh sekolah Apakah hal tersebut dapat terhitung pahala korban bagi murid-muridnya Kalau seekor kambing dari satu orang sah Kalau lebih dari satu orang tidak sah Jadi kambing itu hanya untuk satu orang Sapi maksimal tujuh orang Kurang dari tujuh orang tidak masalah Yang penting jangan lewat tujuh Tapi kalau satu kelas empat puluh orang satu ekor kambing Itu namanya sedekah Jadi harusnya guru-guru ini paham Ini bukan korban tapi sedekah Boleh saja mereka sedekah Misalkan kasih kepada seseorang Kemudian orang itu yang niat berkorban Jadi dia dapat pahala korban Mereka dapat pahala sedekah Tidak dapat pahala korban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!